Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel saya Kali ini Saya ingin sedikit Membahas tentang Automatically Shutdown Ada beberapa Aplikasi Di luar Windows Yang bisa kita gunakan untuk Automatically Shutdown Namun di Windows sendiri Ada sebenarnya Yang bisa kita gunakan untuk Mematikan komputer secara otomatis Bila Bila kita Apa namanya Terdudul tanpa sengaja Jadi komputer Aman, paling tidak Menahan waktu Kinerja dari komputer Tidak terlalu Over ya Oke Kita fokus pada Aplikasi bawaan di Windows Yang namanya Taskpeduler Kita bisa membuka Dari Pancarian Oh iya Saya menggunakan Windows 10 Untuk Apa namanya Percobaan ini Ini di 10 Oke kita bawa taskmanagernya Taskpeduler Maaf Taskmanager Taskpeduler Apa yang kita akan melakukan Kita membuat Jadwalnya Kita membuat jadwalnya Dengan menu Action Kemudian Klik Klik basic task Mohon maaf Bilasannya Dalam pengucapan Bahasa Inggris Kurang Bagus Oke Kita lanjut Halo Udah buka-buka ya Tidak lama Bukanya Oke Nah Kita create basic task Wizard Kita Matikan Otomatis Mematikan Otomatis Komputer Menggunakan Task Skeduler Di Windows 10 Kemudian kita next Terakhirnya kita pilih yang One time saja Karena kita mencoba Kali ini H1 boleh Mingguan terserah Bulanan Minggu perso When I log on Terserah When I speak Event I log it Saya tidak tahu Kita coba Underscroll sendiri nanti Oke Next Di Terakhir disini Dari Jumat 50 Saya coba Untuk Hari ini Juga Jam ini Juga Saya masukkan Jamnya adalah 38 Bukan Bukan jam Jam 7 Lebih 38 Menit Next Action Pilih actionnya adalah Kita mengaktifkan Menjalankan program Yaitu Shutdown Kita next Kemudian Brose Kita Brose Karena yang kita gunakan adalah Programnya Shutdown Perintahnya Shutdown Kita terus Shutdown Shutdown X Oke Open Argumen Yaitu Backslash S Apa itu Backslash S Beraargumen Optional ini Anda cari di Internet Tanya berhubungan dengan Merit dan detik Oke Next Oke Ini adalah Rangkumannya Summary Kemudian disini ada Open The Proverbs Direct From This task When I click Finish Kita tidak Usah Kita tidak Usah Coba Kita mencoba Bisa Kita finish Oke Dimanakah Dimanakah Jadwal kita Untuk mematikan komputer Jam 7 Lebih 38 Nah disini Sudah ada tertera Matikan Otomatis Ready Jam 7 38 Pada Tanggal 5 April 2019 Oke Kita tutup File exit Kita coba Nanti Jam 7 Lebih 38 Oke Saya rekam Menggunakan Ya Kita coba Bisa tidak Ini Ini Masih Jam 7 Lebih 37 Kita Nunggu Apakah Perlu Bisa Digunakan Tanpa Harus Menggunakan Aplikasi Di luar Windows Windows Saya menggunakan Windows 10 Bagaimana dengan Windows 7 Kita akan coba Nanti Tuna 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 Ini 8 Tuna Sampai Tuna Tuna